Halo semuanya, video kali ini kita lanjut lagi bahas soal hero legend Hero legend yang akan kita bahas di video ini yaitu hero support Li Xiong Won Ini salah satu support kesukaan saya Li Xiong Won, kita langsung bahas soal heronya yang pertama gimana cara untuk mendapatkan Li Xiong Won yang pertama sudah pasti bisa dicek disini sumber itemnya yang pertama bisa didapatkan dari polisi station polisi station disini ada gratisannya biasanya beberapa hari sekali dua hari sekali atau tiga hari sekali dapat gratisan bisa dicek disini di polisi station ataupun bisa pakai item pencarian yang untuk legend ini ya ada presentasinya juga disini berapa untuk peluangnya untuk legend 0,7 sekian-sekian persennya poinnya peluangnya kecil banget gitu selanjutnya bisa didapatkan juga melalui bandel ya bandel ini ini janteng kalau untuk player pay to win atau player yang spender itu bisa cepat untuk mendapatkan nah disini disini untuk cara mendapatkan LSW atau Li Xiong Won lain bisa dibeli disini tinggal dipilih nanti tinggal di beli disitu ya sehari bisa beli tiga paket cuma kalau untuk F2P atau mau player gratisan saya saran saya ya pakai polisi station aja sama kayak aku ya pakai polisi station aja gitu sudah pelan-pelan nanti lama-lama kekumpul sendiri kayak punya aku ini sudah 5131 oh ya satu lagi poinnya jangan sampai salah kalau untuk Hero gratisan kayak gini ya Hero yang bisa didapatkan dari polisi station jangan sampai kita menggunakan yang namanya ini jangan sampai menggunakan namanya Fragment Hero Fragment Hero ini sebaiknya digunakan untuk hero legend yang yang nggak ada di polisi station gitu kalau misalnya ada di polisi station sebaiknya jangan menggunakan Fragment Hero Oke lanjut kita akan bahas soal talentnya dulu yang pertama untuk LSW ini talentnya adalah leadership atau pemimpin yang fokusnya sebetulnya untuk rally ya cuma kalau untuk LSW ini nggak cocok untuk rally di pvp atau ngerally bangunan musuh gitu kalau masih ngerally kayak kayak apa namanya monster atau ngerally zombie gitu masih cocok dan talent selanjutnya adalah zombie slayer jadi cocoknya untuk melawan zombie atau melawan monster gitu yang terakhir telanya talent support Hero yang memiliki talent support ini di game TLS ini nggak begitu banyak ya hanya beberapa salah satunya LSW yang kedua ada Martin yang ketiga ada Maxim Wincott yang ketiga yang keempat sore yang keempat itu untuk Epic ada Alexander Sokolov sisanya mungkin nggak apa-apa di klien poin support juga cuma jarang banget digunakan untuk di pvp utuak Angela sama Peggy kita kembali lagi ke Hero LSW atau Lisbon skill satu-satunya brutal blow skill satunya membutuhkan seribu breaknya normal selesatunya melemparkan bola cepat yang berputar memberikan di make ke hingga lima squad target dalam area berbentuk kipas di depan dimak faktornya maksimal sampai 3800 mengurangi dan juga punya debuff-nya yang paling unik mengurangi attack defense dan juga HP musuh sebanyak 3800 selama dua detik Wow ya cukup-cukup ini ya cukup-cukup aneh kok nggak sama penjelasannya di penjelasannya 33800 tapi di bawahnya di paling bawahnya keterangannya malah 30% harusnya betul yang di bawahnya di mengurangi attack defense dan juga HP sebanyak 30% jadi dibuff-nya bagus dimaknya juga it's ok meskipun dimaknya enggak kede-kede banget cuma dimaknya cuma 3800 cuma dimaknya 3800 ini dimaknya AOE kelima target itu yang gua suka biasanya aku pakai LSW atau basic one ini untuk untuk melawan zombie bisa lebih hemat action point atau bisa lebih hemat energi ya kita cari dulu contohnya nah disini jadi karena dimaknya AOE kita bisa nyerang satu target zombie tapi bisa kena dua zombie nah biayanya nanti cuma biaya satu zombie aja energi dibutuhkan cuma satu zombie biaya biaya ini kan biayanya 40 kalau nyerang zombie dua harusnya kan biayanya 480 atau kalau dikonversi minus 2 berarti tinggal 40 tambah 38 nanti 78 tapi kalau kita punya AOE nanti dimaknya bisa kena dua target dan biayanya cuma 40 gue contohin deh nah gini ini nanti kalau misalnya kurang dekat geser di sini geser dikit biarkan nanti nyerang otomatis zombie-nya nah ini lagi nih aku pasangin sama si Lewis ya Lewis juga punya skill AOE nah ini ada kipasnya tadi tuh ya karena enggak belum nyampe kayak geser dikit lagi ah harusnya sih mau masih mau nyerang ya ah enggak kena ya pokoknya itu yang nanti kalau misalnya dimaknya itu kena konek nah ini ada mesin kalau dimaknya kena itu nanti bisa kena dua target dan biayanya lebih murah biaya energi yang dikonsumsi lebih murah jangan lupa tarik ke belakang biarkan jangan terlalu jauh nariknya biarkan zombie-nya ngejar kita ini salah satu keunggulan LSW bisa istilahnya apa ya chain ya chain zombie nggak tahu bahasa Indonesia nah ini bisa konek ya konek dua zombie jadi lebih hemat energi gini nah itu kan enggak perlu diarahin nah itu nih bisa kena dua zombie sekaligus bisa lebih hemat itu dimak awe sukanya dimak awe gitu yang kedua skill pasifnya tingkatkan di Max kuat ke zombie sebesar 8% sampai 25% dan sembuhkan beberapa unit yang terluka ringan setelah habisi zombie berarti skill 2 nya ini semuanya hanya bisa digunakan untuk zombie baik di make nya dan juga healingnya semuanya yang bisa digunakan ketika melawan zombie atau monster ya kalau misalnya melawan player lain atau pvp berarti nggak akan aktif untuk skill 2 nya ini untuk skill 3 nya lanjut saat memimpin dua atau lebih tipe pasukan akan menaikkan attack squad sebanyak 12% atau maksimal sampai 24% gitu berarti untuk skill 3 ini syaratnya adalah LSW atau Lee Xiongwon ini harus membawa dua tipe satu squad yang berbeda atau lebih bisa infantry dengan archer atau infantry dengan rider atau apapun itu yang penting berbeda dua squad itu syaratnya kalau misalnya satu squad gimana ya nggak papa satu squad tapi skill 3 nya ini nggak akan aktif atau nggak akan memberikan peningkatan attack skill 4 nya skill skill 4 nya akan mengurangi counter damage yang diterima sebanyak 5% dan naikkan kapasitas rally sebanyak 4% ini maksimalnya keduanya 14% dan juga 12% ya skillnya nih kurang ini kurang bermanfaat kalau untuk open field battle di lapangannya untuk battle di field ini kurang bermanfaat karena kapasitasnya kapasitas rally bukan kapasitas squad jadi lebih spesifik untuk menaikkan kapasitas rally dan kita tahu kalau LSW ini untuk ngerally bangunan bangunan-bangunan player lain itu kurang cocok cuy kenapa kurang cocok karena skill satunya ini dimagenya kecil banget dimagenya cuma 3800 dan itu dimagenya AOE atau area of effect dan kalau kita menyerang bangunannya musuh itu kan bangunan cuma satu bukan bangunan lima sekaligus jadi kurang cocok untuk skill satunya digunakan untuk ngerally bangunan pvp apalagi talentnya talent support jadi apalagi talentnya gitu nggak cocok sama sekali jadi skill 4 ini jadi sebetulnya LSW ini kalau saya pribadi ya terlebih digunakan buat ngehajar zombie atau monster gitu karena lebih cocok dari segi talentnya dan juga skill-skillnya talent empatnya jadi skill empatnya ini meningkatkan skill satunya skill satu brutal blow ya yang sebelumnya dimagenya 3800 menjadi 4600 ya nggak begitu spesial ya untuk strategi coba kita intip yang pertama untuk kombonya tentu pasangannya akhirnya yang direkomendasikan di di sini adalah si Louis untuk meningkatkan DMAC AOE jadi ada dua hero AOE ini dua hero AOE memberi DMAC yang tinggi tapi ketahanannya rendah ketahanannya rendah tapi nggak papa kalau misalnya ketahanan atau durability rendah kalau misalnya kita cuma mau ngelawan zombie atau ngelawan monster gitu tapi jangan dipakai kalau buat ngelawan player lain atau ngelawan player pvp gitu nggak cocok tapi kalau untuk ngelawan zombie itu oke ya defense yang rendah nggak papa ini untuk prioritas skillnya yang pertama udah pasti skill satu wajib maksimal yang kedua skill tiga nya ini skill tiganya apa ya peningkatan nggak ya kalau kalau aku yaitu bukan skill tiga dulu tapi skill ya sama aja sih ya skill tiganya babuk skill empatnya juga babuk tapi kayaknya lebih bagus skill tiganya lebih bagus karena biasanya untuk di awal-awal game ya karena ini kan hero dapatnya dari policy station gitu jadi buat di awal game mungkin squadnya teman-teman belum belum banyak gitu jadi buat ambil skill tiga dulu lebih cocok kan sehatnya dua pasukan jadi bisa di mix antara squad satu apa infantry dengan rider atau rider dengan ranks atau sebaliknya gitu jadi mungkin ini juga lebih cocok ya satu tiga empat baru dua buahnya yang terakhir anak dua kan khusus untuk ngelawan zombie atau monster itu untuk prioritas skillnya untuk talentnya ini pilihannya kayak gini ya kalau kalau dari talent ini jujur lebih suka talent yang kedua jadi talent itu kan hanya berfungsi kalau sebagai hero captain atau hero yang di depan jadi kalau misalnya sebagai asisten talentnya itu nggak berguna atau nggak bisa aktif jadi lebih baik ambil aja kalau misalnya talent zombie karena kita pakai LSU ini buat nyerang zombie cuy kalau di sebagai hero komandan pertama buat nyerang zombie atau nyerang monster jadi kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya jauh kalau mau mau lawan buat battle field atau open field yang lain itu hero commandernya pakai yang di depan hero lain mau pakai Tom atau misalnya kalau gue contohin bisa pakai Tom bisa pakai Jaden atau bisa pakai ini bisa juga regoro bisa hero yang tebal-tebal gitu ya kalau bagus yang ini depannya jadikan fungsi sebagai support gitu kalau misalnya support yang kita butuhkan di buffnya ini ya di buffnya untuk pengurangan attack pengurangan defense pengurangan HP jadi kalau bisa lebih lama di battle field itu jadi buat meningkatin durability nya kita butuh hero-hero yang di depan itu hero-hero yang tebal-tebal gitu kayak Tom atau misalnya kayak Martin ya kalau misalnya mau full support ya ini kombonya Martin plus LSW dua-duanya sama-sama support gitu Martin yang di depan di belakangnya pakai LSW itu untuk kombonya combo sudah talent sudah skillnya juga sudah Oke itu itu juga untuk hero LSW kebetulan tadi yang sempat ada yang request itu untuk review LSW thank you buat yang sudah nonton jangan lupa like kalau misalnya video ini kalian suka dan jangan lupa subscribe kalau kalau misalnya kalian kalian berdiri 6 thank you buat yang sudah nonton and sampai jumpa di video-video selanjutnya see you selamat menikmati